Terima kasih Yang B40 dan semuanya kan lingkungan Dan bukan sejak Mereka ini yang affected Di Sabah kita ada Penggiat seni ataupun Penghibur tempatan yang Juga sangat-sangat terjejas Akibat coronavirus COVID-19 dan Mereka ini tergolong Dalam golongan yang buat Persembahan di hotel-hotel Di cafe, restoran Dan Untuk pengetahuan kamu orang ramai diantara Yang gaji hari dan juga Gaji kontrak dan Ada yang kehilangan kerja dari Bulan Januari lagi Akibat ini COVID-19 Dan dari itu Kehilangan mata pencarian Dan pada hari ini Kupi-kupi FM sangat berbesar hati Karena dapat collaborate ataupun bekerja Sama dengan YB Kenichwa dalam membantu Merealisasikan Operasi Community 96.3 FM Dalam membantu meringankan Beban penghibur tempatan Kita akibat Wabak COVID-19 Dan bersama saya pada hari ini adalah YB Kenichwa Apa kabar YB? Selamat petang Selamat petang Dan terima kasih karena Sudah meluangkan masa bersama kami orang disini Dan sekejap sejarah lagi Oke saya akan tanya Kenapa YB mau membantu Kita yang punya penghibur Dia punya efek Dan lain-lain lagi Dan macam mana Kalau penghibur-penghibur Mau Apa gitu Mau Minta ini bantuan Dari Operasi Community 96.3 FM Dan kita akan kembali Selipasin jangan pergi mana-mana Terus setiap bersama saya Velvet di Steady Cow Gang Kupi-kupi FM Terima kasih karena Masih lagi setiap bersama saya Velvet di Steady Cow Gang Dan pada hari ini saya bersama dengan YB Kenichwa Dan Kami sangat berbesar hati Sebab dapat bekerjasama dengan YB Dalam merealisasikan operasi Community 96.3 FM Dan ini adalah untuk membantu Para Penghibur tempatan Yang terjejas akibat COVID-19 Dan First-first Paling Yang saya mau tanya ini kan Dia punya efek Oke COVID-19 Kepada penghibur tempatan Dan Saya paham YB ini memang Adalah salah satu Apa gini Yang memang support lah Kita punya Local Singa kan Dan Mana-mana lah kita pikir kan Mesti Kalau kita pergi Kruneska Ada YB Karokejasana Kan begitu Jadi Memang YB support lah Semua perjalanan diorang Dan Kita tahu YB punya inisiatif Bersama dengan Kupi-Kupi FM Ini adalah sesuatu yang Sangat-sangat noble Dan Kami sangat berterima kasih lah kan Dan Macam mana ini Efek COVID-19 Kepada kita Yang punya penghibur tempatan Sebab banyak Yang mereka Taruh lah di media sosial Yang Kehilangan Kerja terus Lepas itu ada yang Online Basking Dan Itu a point yang Mereka perlu Meminta bantuan Jadi Kalau kita tengok Industri music di Sabah ini Sangat kecil Kalau kita banding Sama Di Semenanjung Dan Artis-artis di Sabah Kalau secara terserang Don't make money Sebenarnya Jadi Apa Apa efek Diyb Oke Terima kasih Velvet Saya terpanggil untuk Apa nama Membantu Kita punya penghibur-penghibur ni Performers lah Oleh kerana Sebab Di masa kita Dilanda COVID-19 ni kan Apabila kita Mengedarkan bantuan Khususnya daripada Mula Mula Tarik yang Lockdown tu 17-18 Mula-mula Kita buat bantuan ni Kepada yang betul-betul yang Yang berada di kampung-kampung Sebab sana yang paling Berkesan Yang Yang kena Kena affected lah By this virus Because Most of this people Kembali mereka adalah Petani-petani Orang-orang kampung Suri-suri rumah Dan mereka Mendapat Pendapatan menerusi Penjualan sayur Ataupun Petani-petani Dan Ini kan Jadi Itu satu daripada dia Jadi Apabila kami Membuat pengedaran ini Masa awal ini Ini kita Saya nak terang sedikit ya Masa awal-awal lockdown ni kan Semua YB-YB Ataupun wakil-wakil rakyat Mereka sendiri Mengambil inisiatif Turun padang Menemui Para-para Penduduk semua Untuk mengedarkan makanan Walaupun Terhad Sebab kami Punya funding pun Tidak banyak Menggunakan gaji sendiri Tapi Syukur kami dapat juga Memberikan kepada Semua yang Yang perlu-perlu Seperti Orang-orang Keluarga emas Ibu-ibu tunggal Yang Terharapkan kemiskinan yang begitu Ketara sekali lah Kami Ini yang first Resipien lah So Apabila kita buat begini Then Tiba-tiba Bukan tiba-tiba lah Kami ada juga Specially saya lah Habisnya ramai kawan penghibur kan Performers Jadi adalah mesej Diterima waktu malam Jam berapa itu Jam 1 pagi gitu kan Jadi mereka pun Terkesan juga Kena juga affected Mereka punya kerja Sebab mereka ini Living on Daily wages Ataupun Contract wages Kadang-kadang yang main Ada yang Monthly Ada yang Maybe three times Tiga atau empat kali Satu minggu bekerja Jadi pun Ini memang Memang terjejas lah Sebab Kebanyakan ataupun Kita punya performance ini Adalah daripada Ada keluarga sendiri Ada isteri Ada yang ada laki kan Ada anak semua Jadi Dia punya pendapatan pun terjejas Jadi saya terpanggil Sebab Saya rasa Salah satu cara dia kita Boleh membantu Adalah menerusi Macam Local station Music Music Station Daripada Macam kamu Kopi-kopi FM Yang banyak Pendengar Banyak connection Dengan kita punya Performance ini Jadi ini adalah Satu channel Yang saya dapat membantu Jadi siapun Ada hubungi Kamu punya management Dan management Kamu juga Saya rasa Ada ini punya Inisiatif buat CSR Kan Jadi it's a good way Kita boleh membantu Kita punya performance Betul Jadi kita kan bercerita Pasal kita Yang punya Penghibur tempatan Dan juga Bukan sejak Untuk penghibur tempatan Mereka-mereka yang terjejas Sebab memang banyak Kalau kita mau kira Tidak terkira Jadi Selepas ini Kita akan kembali Bersama dengan YB Kenichua Mau tanya lagi Pasal ini Bantuan Untuk penghibur tempatan Yang terjejas Akibat Covid-19 Dan ini adalah Collaboration Kupi-Kupi FM Bersama dengan YB Kenichua Kembali selepas ini terus Setia bersama saya Velvet di Terima kasih Karena terus Setia bersama Kupi-Kupi FM Dan hari ini Di Kanti Kupi-Kupi FM Kami ada YB Kenichua Di sini Thank you Sebab studi Datangkan Walaupun lockdown Dia bilang Datang juga Darang bekerja Di sini Dan Untuk pengetahuan Kemurang Kami mau kasih tau Kupi-Kupi FM Ada ini Operasi Community 96.3 Di mana Kami berkolaborasi Dengan YB Kenichua Untuk membantu Penghibur Tempatan yang Terjejas Akibat Covid-19 Penggiat-penggiat seni Di Sabah Dan Ini Kalau orang tanya Kalau penggiat seni Maksudnya apa ini Penyanyi Apakah semua Ini mau tanya Di Sabah ini Asal 2-3 lagu Dipanggil artis Sudah dibilangkan Dipanggil penggiat seni Dipanggil penghibur Jadi Untuk pengetahuan Kemurang ini Yang tergolong Dalam Golongan Yang membuat Persembahan Di hotel Yang ada gaji hari Lepas itu Di cafe-cafe Selain dari Cafe Di Restoran Yang Memang sangat-sangat Terjejas lah Kalau Tidak ada Tidak ada Turis Dia bilang Tidak adalah job Kamu Kami tidak dapat Bayar gaji Jadi ada yang Kehilangan kerja Sejak dari Bulan Januari lagi Dan Saya rasa Diorang ini pun Perlu diberi Bantuan Juga lah Dan YB mau tanya Adalah yang tanya Apakah bentuk Bantuan Yang Akan diberi Adakah dari segi Uang tunaikah Makanankah Begitu Oke Bantuan Daripada Kalau berada Wakil rakyat Khususnya Macam kami kan Lebih kepada Bantuan Berangan dapur Makanan lah Tapi itu terpulang Kepada kemampuan Juga Yang kami ada Sebab Kami tidak boleh Juga Apa nama Kelampopilikasi Apa-apa kan Selalunya Barang-barang dapur Yang kami Hulurkan Atau edarkan Adalah Beras Kan Kofi Garam Gula Kadang-kadang Kalau ada ekstra Itu mie Begitu Tapi Macam Kalau di tempat saya Kami bersyukur Sebab Ramai kawan-kawan Juga menderma Secara ikhlas Kadang-kadang Kita ada Mengedarkan ikan Ini ikan Ini oleh sebab Karena Kadang-kadang Ini apa nama Horticolite Fisherman Ataupun Apa Dia orang ini When they harvest Dia orang punya ikan Dia cannot sell So what If instead of Dia burukkan Disitu Jadi dia minta tolong Semangat Mela Jadi kami beli One-off Dengan harga yang Betul-betul Murah sekali Jadi kami edarkan Kepada orang Kampung Begitu Lain-lain Wakil rakyat Pun ada Jawa buat Begitu Jadi ini Terpulang kepada Wakil-wakil rakyat Yang di tempat Masing-masing Apa bentuk Makanan yang Mereka edarkan Tapi selaras Dengan kita punya Apa Kita punya Matlamat Yang penting Beras itu Yang mesti ada Berasa Beras itu Dari sedikit Sayur-sayuran Telur Yang basic Yang basic lah Yang at least Beli tahan Satu dua minggu lah Pam-pam lah Kita ini Suka makan nasi kan Apalagi Kalau karena kurung Di rumah Pagi Apa Macam velvet lain lah Velvet Dia punya menu lain Kami kan Kalau di rumah Kaliau-kaliau Sejenian Dada yang kurang Pagi Lepas itu Sebelum lunch 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 lagi Lepas itu Minum petang Jadi Kalau di rumah ini Kan Tidak boleh buat apa-apa Jadi Itu saja yang kita mau Makan-makan-makan saja Tapi Perlokasi anula juga Sikit kan Limit-limit Jangan over Dia bilang Nanti macam Saya-saya nih Ah gitu Oke Selepas ini Saya mau tanya Ada yang tanya Siapa yang tergolong Dalam Ini Penghibur-penghibur Tempatan Siapa yang boleh Apply Semua ini Kan Dan Jangan pergi mana-mana Saya akan Kembali Slepas ini Bersama dengan YB Kenny Chua Terus Setiap bersama Kupi-kupi FM Kita-kita Terima kasih Karena masih lagi Setiap bersama Saya Velvet Di Steadical Gang Dan yang penting Kamu Pilih download dulu App Kamirang Di Google Playstone Juga di Apple Store Lepas itu Yang jauh-jauh Yang tidak boleh dengar Melalui frekuensi Di KLK Di Mana-mana Tawauka Boleh dengar Melalui App Kamirang Dan Hari ini Saya bersama dengan YB Kenny Chua Kami ada Ini satu project Lain nih Operasi Community 96.3 FM Ini adalah Kolaborasi Bersama dengan YB Kenny Chua Dan juga Kupi-kupi FM Mau membantu Penghibur tempatan Yang terjejas Akibat COVID-19 Dan Untuk Pengertaan Kamurang Kita-orang punya Penggiat seni ini Kalau kita mau Tenguk lah kan Ini Bigger picture kan Kalau di Sabah ini Dorang punya Mata pencarian Biasanya Melalui performance Persembahan Hari yang di hotel Kan Kita tiada lah Kita punya industri ini Tidaklah sebesar Di Senanjung Malaysia Yang Dorang dikategorikan Sebagai Celebrity Yang Dorang earn Puluh-puluh ribu Yang macam Banyak lah Kalau kita tengok di Sabah ini Memang sangat kecil Dan Community Untuk Musician Semua pun Sangat-sangat kecil Dan Kita sangat Berterima kasih Sebab ada Bantuan untuk Penghibur tempatan Yang terjejah sini kan Jadi Mau tanya YB kan Siapakah Yang boleh Apply Untuk Ini Apa ini Bantuan ini Dan Macam mana kita mau kasih Kategorikan Ini penghibur tempatan Sebab nanti bilang Siapun penghibur Bah Dia bilang kan Jadi macam mana itu YB Oleh kerana Kita punya Industri ini kan I mean First of all Kita berterima kasih Kepada kita punya Ketua Menteri Yang prihatin Jabatan Ketua Menteri Juga ada buat Menghulurkan bantuan Kepada semua Rakyat Sabah Tapi ini Kita kena Tengok dalam penerangan Daripada Khususnya di TV-TV Dan media-media Apa bantuan-bantuan Yang Seperti yang Ditakluk Daripada Ketua Menteri lah Tapi untuk Menggiat seni ini kan Saya Lebih Apa nama Tertakluk kepada Yang Performance yang Dalam Kategori lounge Penyanyi lounge Ataupun di cafe Ataupun di pub Ini adalah Kategori yang Sangat-sangat Memerlukan Sebab saya rasa Bila kita lockdown ini Kita punya Entertainment industry Ini kan Automatically shut off Betul Kan The only entertainment Yang we get Is from You guys lah Radio station There is no Live performance No Because of this Covid Yang begitu Bahaya Dimana Semua performance Ini adalah Terlibat di dalam Open air Ataupun Orang cakap Berkumpul Kan Jadi Ini adalah Satu daripada Faktor yang Sangat-sangat Berkesan Ataupun terkesan Dengan kena Kepada kita punya Performance So saya Menerima Ramai Request Daripada Performer Khususnya Band Singers lah Because Diorang Terpaksa berhenti Bekerja Until Pending Further notice Nah Sepatutnya 31 bulan Diorang sudah Happy Gembira Sebab Diorang pikir Sampai 31 bulan So when We Extended Ini Apa nama Lockdown Lagi Stres Sebab Another Two weeks They will Not be Able to Receive Perform Or receive Any Wages Ataupun Salary Jadi saya Terpanggil Untuk Membantu Sedikit lah Menerusi Collaboration Dengan Kopi-Kopi FM Kita tidak Boleh Tunggu Bila Itu bantuan Akan tiba Kita kena Bantu Seterusnya Untuk Mereka Yang terjejas Ada juga Bantuan Kerajaan Sebagai Sumpama E-Kasih Dan juga Brim Ini state punya E-Kasih Dan Brim Tapi ini Adalah One-off And Kamu Yang terlibat Terjejas Kena Mendaftar Dalam E-Kasih Ataupun Penerima Brim Ini Kerajaan Negeri Akan Kasih One-off Dalam Pakaj Duit Macam mana Dramu Apply itu E-Kasih Menerusi Dalam Online E-Kasih Ada juga Yang daripada Bantuan Ke daerah-daerah Itu menerusi Pejabat-pejabat DUN Tapi Memang Senarai-senarai Nama itu Tertakluk kepada List-list yang Dibagikan oleh Pejabat DUN Ataupun Pejabat UPPM Daripada MPKK Dan Ketua-kota Kampung Tapi Kalau Performers Ini Kebanyakan Mereka Tinggal di Kota Kinabalu Disinilah Pendapatan Mereka Jadi Mereka Bukan tinggal Di Kampung Mereka Menyewa Ada yang Menyewa Ada yang Tinggal Di rumah Sendiri Saya tidak Pastilah Tapi Ramai Yang saya Tahu Memang Menyewa Kalau Menyewa Mereka tidak tahu Di mana Mereka Siwa masih berjalan Jadi Mereka tidak Ada Gaji Untuk Membayar Siwa Jadi Sedikit Sebanyak Kami bantulah Dari segi Barangan Dapur Jadi Sesiapa Yang memang Dikategorize Dalam Penghibur Ataupun Performers Saya Minta Mereka Atau Communicate Dengan Kupi-Kupi FM Memberikan Senarai list Dia Menurut Menurut Kamu Jadi Kami akan Hantarkan Bantuan Barangan Dapur Makanan Kupi-Kupi FM Untuk Diedarkan Jadi Kamu Kita Kolaborate Jadi Jadi Info Yang Selanjutnya Kami Kongsikan Sekejap Seja Lagi Jangan Pertama Terus Setiap Bersama Saya Velvet Di Kupi-Kupi FM Kupi-Kupi FM Dan Operasi Kerja Community Kupi-Kupi FM 96.3 Kami Kolaborate Dengan YB Kenichwa Untuk Membantu Penghibur-Penghibur Tempatan Yang Terjejas Akibat COVID-19 Dan Di Sabah Ini Banyak Kitarang Punya Penyanyi-penyanyi Yang Sangat Berbakat Dan Diorang Punya Puncap Pencarian Kan Duit Semua Ini Hanya Dari Apa Menyanyi Di Lounge Semua Dan Diorang Punya Full-time Income Dan Akibat Daripada COVID-19 Kan Kawan-kawan Mereka Sangat-sangat Terjejas Sebab Diorang Ini Tidak EPF Semua Harap Dari gaji Harian Dan Juga Contract Contract Maybe 3 months Punya 6 months Kan Jadi Ada yang tanya Banyak soalan Yang Diorang Tanya Sebenarnya Yang Tidak Ditulis Dalam Kertas Siap Jadi kita Improm Itu Sejalan Ada yang Bertanya Disini Wow Ini Dia bilang YB Handsome Surunya Satu Bonikong Dia bilang Ini Terlari Daripada Soalan Sudah Tapi Ada yang Tanya Disini Kan Si Tony Twin Dia bilang YB Bantuan Barangan Keperluan Dapur Itu Yang Satu Ratuskan Itu Untuk Semua Penduduk Kampung Kha Ataupun Yang Tertentu Sejak Oke Bagi Soalan Itu Itu Telah Di Peruntukkan Oleh Jabatan Ketua Menteri Oke Dalam Dalam Peruntuk Diberikan Setiap DUN Ataupun UPPM Yang Mengendalikan Adalah Seratus Ribu Jadi Dibagikan Kepada Seratus Ringgit Berarti Seratus Penerima Yang akan Menerima Oke Seribu Penerima Sorry Seribu Penerima Dan ini Dibagikan Kepada Kampung Kampung Di DUN Tapi Ini Dia Mengikuti Senarai Yang Telah Diberikan Oleh UPPM Office Ketua-ketua Kampung Dan MPKK Ada Dua Kategori Satu Kategori Bukan Kategori Bantuan Yang Pertama Kali Yang Kita Edarkan Adalah Itu Bantuan Sendiri Daripada Wakil-wakil Rakyat Sebelum Pengumuman Ini Yang Bantuan Ini Yang Sedara Tadi Siapa Nama 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 Tuan Ada Dua Ini Jangan Salah Faham Waktu Lockdown Berlaku Ramai Wakil-wakil Rakyat Sendiri Turun Padang Dengan Menggunakan Pocket Ataupun Gaji Mereka Sendiri Mengeluarkan Bantuan Selepas Pengumuman Daripada Kerajaan Bahawa Bantuan Ini Seratus Ribu Dihulurkan Kepada Pejabat UPPM Untuk Dihulurkan Kepada Serat Seribu Orang Penerima Di bagian Dun Yang Dibagikan Oleh Kampung Kita Tidak Boleh Apa Apa Nama Besarkan Berapa Banyak Dalam Satu Dun Sebab Dalam Dun Saya Pun Kalau Gazette Kampung 50 Lebih Yang Belum Gazette Mereka 40 Lebih Jadi 90 Lebih Kampung Jadi Kami Gunakan Ini Tapi Kami Salurkan Kepada Semua Yang Alih-alih MPKK Yang Dilantik Dan Ketua-ketua Kampung Untuk Mereka Memilih Yang Betul-betul Memerlukan Bantuan Ini Macam Saya cakap Tadi Especially Saya rasa Yang tidak Media Sosial Yang Tidak Media Sosial Yang Internet Yang Ini Ada Sebenarnya Dia Ada Dikategorikan Disitu Saya Tidak Mau Go Into Details Tapi Saya Biarkan MPKK Dan Tunggal Ini Especially Important Untuk Kita Bantu Mereka Dan Ada lagi Soalan Disini Nanti Saya Baca Kalau Kamu Mau Tanya Soalan Sama YB Bully Sejak Kita Sedang Berada Live Di FBQBQBFM Juga Jadi Jangan Malu Jangan Segan Tapi Tanya Yang Betul-betul Ngampun Jangan Yang Pandai Yang Suka Hati Dia Dan Hari Ini Untuk Pengertuan Kemurang Yang Baru Sejak On Radio Ataupun Yang Baru Sejak Dengar Kita Sebenarnya Ada Ini Operasi Community Kupi Kupi FM 96.3 Bersama Dengan YB Kenichwa Untuk Membantu Penghibur Penghibur Tempatan Yang Terjejas Akibat COVID-19 Dan Tentang Kembali Selepas ini Jangan Pertama Terus Setiap Bersama Saya Velvedist Terikau Gang Kupi Kupi FM Velvedist Terikau Gang Terima kasih Karena Terus Setiap Bersama Kamirang Dan Memang Semua Orang Serasa Staying At Home Tidak Beli Keluar Keluar Banyak Alasan Yang Kita Dengar Sekarang Ini Alasan Mau Keluar Ini Mau Pas Daging Sama Mama Kondon Kan Dan Kalau Mau Beli Beli Yang Lamsam Terus Supaya Tidak Keluar Dan Terkena Kontek Sama Orang Orang Lain Dan Pastikan Kamu Ada Cuci tangan Kan Hari Ini Ada Sanitizer Ada Bawa Hand Sanitizer Ada Kan Dan Oke Stay Safe Guys Dan Hari Ini Sebenarnya Saya bersama Dengan YB Kenichua Dan Kupi Kupi FM Sangat Berbesar Hati Sebab Dapat Collaborate Sama YB Untuk Ini Operasi Community 96.3 FM Dan Ini Bantuan Untuk Penghibur Tempatan Yang Terjejas Akibat COVID-19 Dan Ada Soalan Dari Satu Ini Mana Sudah Nama Dia Oh Chris Nama Dia Dia Dibilangkan Mau Tanya Bawa YB Dia Bantuan Untuk Penggiat Seni Tidak Bezakah Dengan Bantuan Kepada Rakyat Ataupun Dia Ada Sedikit Special Dia Soalan Bagus Memang Soalan Yang Ramai Penggiat Seni Yang Saya Tahu Kadang Kadang Mereka Tidak Tau Ada Bantuan Daripada Kerajaan Atau Sebagainya Contoh Macam IKC Sepatutnya Penggiat Seni Ini Sebab Oleh Kerana Pendapatan Mereka Tidak Tentu Kan Sepatutnya Mereka Berdaftar Dalam IKC Ataupun BRIM Kadang-kadang Mereka tidak Mendaftar Jadi Memang Kita Adakan Bantuan Kepada Semua Tapi Kalau Di Sabah Yang Baru-baru Kami Hulurkan Menerusi Kerajaan Daripada Lebatan Ketua Menteri Adalah IKC Dengan BRIM Ini One Of Cash Saya Tidak Kalau Ada Penggiat-penggiat Seni Kita Berdaftar Dalam IKC Ataupun BRIM Kalau Mereka Ada Okay Thank God Syukurlah Kan Kalau Tidak Ada Inilah Masa Saya Bukan Cakap Apa Sebab Saya Terpanggil Untuk Membuat Bantuan Sebab Ramai Penggiat-penggiat Seni Yang Whatsapp Sendiri Lebih Daripada Ramai Dia punya Nomor Dia Berapa Itu Penggiat Seni Yang Di Sabah Yang Saya Tau Yang Betul Dalam Lingkungan Doratus Di KK Itself Apapun Macam Seluruh Sabah Yang Saya Tau Lha 200 Tapi Yang Aktif Betul Ada 80 Sampai 120 Ini Adalah Yang Buat Secara Full Time Yang 100 120 Ini Yang Saya Tau Lha Dan Setahu Saya Mereka Dalam Persatuan Persatuan Seni Tapi Itu Saya Tidak Apa Nama Tidak 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 Di mana Tujuh Untuk Minta Bantuan Jadi Saya Rasa Ini Bukan Pasal Apa Cuma Kita Sebagai Wakil Rakyat Dan Kerajaan Negeri Entertainment Is Part Of Kita Punya Turism Punya Industri Punya Player Dalam Industri Turism Kalau Kita Tidak Entertainment Turism Will Be Macam Satu Kaki Patah Tidak Tidak Dikak Tidak Satu Tidak Keputusan Mereka Ekonomi Di Negeri Sabah Contoh Let's Say Waterfront Contoh Waterfront Kalau turis sudah habis Melawat tempat-tempat Di mana mereka akan Makan ataupun lepak waktu malam Dia adalah tempat dia Inilah tempat dia, penghibur-penghibur kita Mencari makan, menghibur semua Kita punya pelancong-pelancong Domestik kah, overseas kah Ini mereka punya bread and butter Okay, so This is why I come in and when I Receive Private WhatsApp SMS Bila-bila jam 1 malam pagi So Tidak mau tengok crash landing on you lagi Bagaimana kacau Tidak mau tengok Netflix lagi Tapi saya rasa Terharu juga mereka pandai WhatsApp sendiri Menanyakan macam mana itu bantuan Kadang-kadang mereka ini Contoh mereka berasal daripada Keningau lah kan Tapi diorang Walaupun tersenarai di situ Tapi diorang bukan tinggal di Keningau Diorang tinggal di KK Macam mana diorang mau balik kampung Menerima bantuan Tidak mau berasal daripada Keningau Sekarang kalau kamu berasal daripada Keningau pun Kena stop oleh tentera Kami, polis Kalau tidak ada alasan yang baik Kau tidak boleh mati di kampung Sebab lockdown Mereka terkandas di sini So, how are you going to do? What are you going to do? Ini lah kena WhatsApp di malam nih Tunggu lagi nanti Suka kena live kan Ada orang tunggu Ada pelaksiat pun mungkin Bulli nih dia bilang Tapi untuk pengetahuan kamu orang kan Oke, janganlah kamu mau Membanding Membandingkan artis-artis di Sabah Dengan KEL Sama yang ada di Semenanjung Malaysia Sebab Diorang lain Diorang lain Diorang punya Oke, kira job Adalah lebih besar Lebih besar Sangat vast Oke, diorang ada banyak kategori yang diorang boleh coburkan diri Kalau di Sabah kita sangat kecil Dan kadang-kadang Ini survival of the fittest juga di sini nih kan Jadi mungkin kamu bilang Ah, asal nama dia penyanyi atau artis Dia bilang berduit lah itu Tidak Sebenarnya tidak Dan artis-artis ataupun penggiat seni di Sabah Juga sangat memerlukan sokongan daripada Orang-orang tempatan juga untuk ngasih naik nama diorang Dibilangkan, oh lagu dia meletup Baitu banyak duit dia di pocket Tidak sebenarnya, oke Dan ini adalah satu inisiatif yang sangat-sangat bagus Dan ia mengharukan lah Terutama untuk penggiat seni yang buat music secara full time Dan kalau di Sabah ini dia bilang Tidak boleh survive lah kalau kamu menyanyi sejak dia bilang Dan memang itu pandangan yang kita selalu dapat dari orang-orang di luar sana Dan ada lagi, banyak soalan nih Sabar-sabar kamu orang Oke, kita akan kembali selepas ini Terus setia bersama saya Velvet dan juga YB Keni Chua di KupiKupi FM Terima kasih karena terus setia bersama KupiKupiKupi FM dan hari ini saya bersama dengan YB Keni Chua Dan ini adalah satu operasi community 96.3 FM KupiKupi FM collaborate dengan YB Keni Chua Untuk membantu penghibur-penghibur tempatan yang terjejas akibat COVID-19 Dan kamu orang yang baru sejak on radio Mungkin ada yang bilang, siapun penghibur bah? Kok nyanyi dimana ini? Kok perform dimana? Dia bilang dan kamu tahukah kita punya penghibur di negeri Sabah ini tidak banyak Tapi puncak pencarian mereka hanya bila ada turis Oke, mereka ini di hotel, restoran, cafe dan ada yang gaji hari saja Jadi kalau kedai tutup, tidaklah mereka punya pendapatan Jadi inilah yang mau dibantu nih kan Dan ada soalan dari Epitodes Dan Epitodes dia perform di mana genia? Di Tanjung Aru Kan juga, Shangri-La Tanjung Aru Di mana lagi? Ada beberapa tempat lah yang dia menyanyi juga Dan kita ada banyak Felix Samunting menyanyi di My Office My Office Tau kan Kita ada Sharma Cherry di Waterfront Shamrock Oke, Shamrock Tau kan, karena orang lainnya Ada kawan saya juga menyanyi di Pulau Gaya Reno, dia ada sequencer di sana juga Dan saya pun menyanyi juga dulu nih Mau juga kasih tau Mau kasih tau Dulu saya menyanyi di Tanjung Aru Bibi Cafe Yang belum naikkan Arubu itu Masuk Lester juga Lester juga ada menyanyi di Wegyadat 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 Ya, banyak tempat Cock and Bull Cock and Bull Jadi, inilah yang terkesan sebenarnya Dan Imagine, kalau pub tutup Hotel punya lounge tutup Habis Tidak ada, sudah Macam mana dia mau cari? Takkan Mau menyanyi untuk Apa? Di mana-mana sejakan lockdown ini Nanti kena tangkap Nanti kena tangkap Kan Kalau pikir nyanyi depan pulis Dia kasih jalan Sorry Dia bilang kan Oke So, ini soalan dari Epitodes Oke, dia bilang kan Satu soalan yang bagus lah Dia bilang Adakah Langkah-langkah untuk Mau buat comeback Selepas lockdown Sebab Semua ekonomi pun Kita tahu ada problem Oh iya Dan business owners Hotel pun Banyak terkesan So, memang susah untuk Entertainer Mau get back on their feet Dia bilang Jadi Macam mana langkah-langkah Untuk mereka mau buat comeback Specially untuk Kita punya Penghibur Tempatan Penghibur-penghibur Tempatan ini Like i said Kebanyakan mereka Kerja pada waktu malam kan Mostly lah Dan ada juga yang Yang saya tahu adalah Ini saya kongsi sendiri Ada yang juga jadi Grab driver tau Pada siang hari Dan malam jadi penghibur Jadi kamu tahu Berapa susah Ada yang punya Perjalanan tu lah Tapi dalam Dari segi Kerajaan Kami memang ada Ambil langkah-langkah Yang apalah Aktif lah Positif Selepas lockdown ni Kita tengok macam mana Kita akan Hidup balikan Kita punya tourism industry That is one of Our major Contributor Dalam kita punya Segi ekonomi Di Sabah Di mana Disitulah Ramai entertainer Ataupun performance Yang akan mendapat Pekerjaan So that is one of the Ano lah Inisiatif yang kita Ano lah Akan buat Tapi kita Apa dah Setakat ini Masih lagi kita Ada pre-measure Langkah-langkah yang Kita akan atur Tapi kita biar Ketua Menteri yang Umumkan lah Dia yang membuat itu Stimulus package Dan sebagainya Biar Ketua Menteri yang Akan mengumumkan Langkah-langkah yang Akan kami ambil Memang ada lah Oke So what You guys can do Untuk contribute Supaya tidak Kena panjangkan lagi PKP Adalah Tinggal di rumah Jangan jalan-jalan Dia bilang Supaya Stay at home Supaya cepat Ini Kita punya lockdown Kena kasih Kelia Kelia Kan sebab Banyak sudah Getal-getal kaki Itu mau manso-manso Kan Jadi Kita akan kembali Selepas ini Ada satu lagi soalan Yang saya ingin tanya Sama YB Jangan pergi mana-mana Terus setia bersama Saya Velvet Di Stari Cow Gang Kupi Kupi FM Terima kasih karena Terus setia bersama Kamerang di Kupi Kupi FM Dan kalau mau dengar Secara online Sekarang ini Kamu boleh download App Kupi TV Oke Secara percuma Di Google Play Store Dan juga di Apple Store Dan thank you Kepada kawan-kawan Yang Apa gitu Bagi soalan Secara Dan yang Dengar Explanasi YB Pasal ini Bantuan Covid Untuk Penghibur Penghibur Tempatan Yang terjejas Akibat ini Virus Dan ini adalah Operasi Community Kupi Kupi FM Sama YB Keni Chua Collaboration Dan Kita tahu YB Keni adalah Antara yang Selalu support Penyanyi-penyanyi Tempatan Di Sabah Dan memang Ramailah Yang kenal Ini kan Dia bilang Satu dua set Dia bilang Satu jumpa Begitu kan YB Jadi And I'm sure Diorang pun tahu Macam mana YB Punya inisiatif Untuk membantu Mereka ini Jadi Apa harapan YB Keni Untuk Industri Music Di Sabah Harapan Macam mana Macam Your hopes Apa yang What do you want to see In the future Untuk Kita Punya Penyanyi-penyanyi Di Sabah Macam mana Diorang Boleh Thrive Di luar Negeri So What are your hopes Untuk Penyanyi-penyanyi Kita Yang Memang Diorang Semua Bekerja Keras Kita tahu Dan Cuma Tidak Tidak Diorang Punya Untuk Kasih Kembang Sayap Lagi Dibilangkan Jadi Apa harapan YB Sebab YB Memang Kalau Sebut Nama Penyanyi Oke Felix Kennal Siapa lagi Banyak Kita ada banyak Sebenarnya Kan Di Sabah So Macam mana Harapan YB Untuk Penyanyi Saya rasa Di Sabah Kita I mean In terms Of Daripada Semua Entertainers Ataupun Artis-artis Memang Ramai Artis Yang Ada Talent Khusususnya Velvet Yang Pernah Kami Fantasia Kan Yang Telah Berjaya Macam Stacey Semua Kan So Felix Agus Berikan Semua Kategori Berjaya Cuma Satu Saya rasa Link Dia Kepada Internasional Ataupun KL We have To Really Need The Collaboration Between KL And KK Juga So On Our Part Dari Sebagai Kami Kami Try To Beri Opening For Business Contoh Macam Sekarang Ni Like What I I Explain Just now Dari Segi Industri Industri Pelancongan Di Sanalah Kami Beri Ruang Untuk Mereka Cari Bisnes Cari Makan Tapi Kalau Kau Berlaku Internasional You Really Have To Be Agresif Sedikit Contoh Bukan Saya Mau Cakap Puji Apa Macam Contoh Stacy Macam Kau Juga You Guys Go To The Extreme Sampai PKL Ikut Pertandingan Di Sanalah Kamu dapat Expose Talent In Reality That Is Where You Capture Market Because Market Dia Memang Dari Sana Tapi Ada Juga Yang Contohnya Dari Sini Macam Atmosfera Ni Boleh Buat Juga Kan Sama Macam Jimmy Palikat So Menulis Lagu 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 Inisiatif Bagaimana Kamu Create Kamu Talent Dan Go Beyond That Macam Amal D.K.L Lagu Yang paling Famous Sekarang D.K.L Pun Orang Tahu Kan So It's Gonna Be Like Contoh X Strange Dengan Lagu Orang Odoi Meletup D.K.L Pun Orang Tahu Zani This How You Expose Yourself Inisiatif It's First Inisiatif Sendiri Tapi Secondly You have To Look At Mana Competition Available Talent Show Available That Is Where You Expose Yourself But Some Can Go Further Some Orang Bilang Dari 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 Sendiri Kadang Nasib Tidak Menyebelahi Durah Nika But Never Mind Nevertheless In Any Way You Can Come Back To Sabah But This Is How Kita Industry Turism Membantu Kita Orang Seni We Probably Boleh Buat Contoh Music Festival Yang Boleh Kasih Portrait Kita Punya Pemusic Tempatan Dalam masa yang sama Dan hopefully After Pandemic Semua Mula Start Balik Sebab Saya rasa Kita Selama Satu Bulan Banyak Idea Di Kepala Cuma Anda Boleh Jalan Itu Sejak Problem TikTok TikTok Sejak Kerja Kamu Tapi Keep Keep Them Coming Guys Sebab Saya rasa Semua Orang Dirumahkan Di House Untuk Dapat Semua Entertainment Kan Mana Boleh Minum Teh Tarik Sekarang Dia Bilang So Semua Melalui Media Social Dan Saya rasa Itu Adalah Chance Kamu Untuk Keluar Bakat Bakat Semua Secara Online Sekarang Terpaksa Boleh Buat Dia Bilang Dan Oke Ada Yang Bertanya Bagaimana Mau Apply Untuk Bantuan Untuk Penghibur Tempatan Dan Ini Adalah Operasi Community KupiKupiFM Bersama Dengan YB Kenichua Dan Senang Seja Oke Kamu Cek Seja Facebook Page KupiKupiFM Semua Detail Disana Akan Keluar Dan Kami Akan Update Dari Masa Ke Semasa Dan Kamu Apply Biasa Tapi Memang Akan Kena Saring Juga Kan Bukan Semua Apply Akan Dapat Sebab Memang Karena Cek Dia Menyanyi Dimana Ini Mesti Motto Oke Dan Kami Boleh Tau Tuh Sebab Kami Round Juga Kek Kek Ini Selalu Begitu Kan Itu Seja Info Yang Saya Mau Bagi Sebab Ada Info Di FB KupiKupiFM Yang Akan Menyusul Dan Kami Sangat Berterima Kasih Sebab YB Sudi Datang Dan Sudi Collaborate Bersama Dengan KupiKupiFM Untuk Membantu Kita Orang-orang Penyanyi Dan Terima kasih Bersama KupiKupiFM Dan Saya rasa Semua Penyanyi Ataupun Pemuzik Yang sedang Dengar Sekarang Ada juga Yang Bikin Masak Di rumah Jadi Terus Setiap Bersama KupiKupiFM Terima kasih Terima kasih Dan Jangan pergi Mana-mana Kembali Selepas Terima kasih Terima kasih Terima kasih